Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Di video ini saya akan membahas materi tentang Unit 1 Above, Over, Versus Below, Under Kate and Sue have bunk beds in the bedroom Kate dan Sue memiliki dua tempat-tempat tidur Atau kasur-kasur di kamar tidur mereka Kate sleeps on the top bunk And Sue sleeps below her Kate tidur di tempat tidur yang bagian atas Dan Sue tidur di bawahnya Kate They have a chest of drawers With a mirror over it Mereka mempunyai sebuah lemari Yang memiliki laci-laci Dan sebuah cermin di atasnya The doors are full of toys Laci-lacinya dipenuhi dengan main-mainan There is also a table Ada juga sebuah meja Where they do their writing and drawing Dimana mereka akan menelis dan menggambar They sometimes stick their picture Mereka kadang-kadang menepelkan gambar-gambar mereka On the wall above the table Di tempat tersebut Di atas meja tersebut Although she is younger than her sister Meskipun dia Sue lebih mudah Dari saudarinya Kate Sue is much better at drawing Than Kate eats Sue lebih bagus atau sahab bagus dalam menggambar Dibandingkan Kate Most of Kate's pictures end up in the bin Under the table Banyak gambar Kate Berakhir di dalam tempat sampah Yang berada di bawah meja tersebut Gambarnya What do they mean? Apa yang mereka maksud? Atau apa maksud mereka? The prepositions above and over are synonyms You use them to talk about something that is higher than something else Kata-kata depan above and over adalah synonyms Kamu atau kalian menggunakan mereka untuk membicarakan tentang sesuatu yang lebih tinggi daripada sesuatu yang lain Intinya above dan over artinya di atas The branches above us Sheltered us from the rain Artinya Cabang-cabang tersebut Di atas kita Melindungi kita dari hujan tersebut A large bird flew over the house Artinya Sekel burung yang besar Terbang di atas rumah tersebut The prepositions below and under are synonyms You use them to talk about something that is lower than something else Kata-kata depan below dan under adalah synonyms Kamu atau kalian menggunakan mereka Untuk memijakkan tentang sesuatu yang 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 lebih pendek Lebih pendek daripada sesuatu yang lain Intinya Below Dan under artinya di bawah Carol Found the missing book Under her bed Carol sudah Atau tadi Atau barusan Menemukan buku Yang menghilang di bawah kasurnya Joe Wrote His name Below the picture Artinya Joe sudah Atau tadi Atau barusan Menulis namanya Di bawah gambarnya The words Above And over Are Antonyms Of below And under They are Opposite In meaning Mr. Brown Lives In the Apartment Above Hours And Mr. Green Lives In the Apartment Below Hours Artinya Mr. Brown Tinggal di apartemen tersebut Di atas rumah kita Dan Mr. Green Tinggal di apartemen tersebut Di bawah rumah kita Hours Artinya rumah kita Source Try it Rewrite Rewrite These sentences Replacing the underlined Words With synonyms Tulis ulang kalemah-kalemah ini Sambil ganti Kata-kata Yang digaib si tersebut Dengan menggunakan Kata-kata Sinonyms There is a shelf Above the fireplace Ada rak di atas tungku api tersebut The crab Was hiding Under a rock Kepiting tersebut Sedang bersembunyi Di bawah Sebuah Atau satu batu B Read The picture story again Can you find An antonym For each Of the following words Baca kisah gambar tersebut Atau ini Atau itu lagi Bisakah kamu Atau kalian Menemukan satu kata Antonim Untuk setiap dari kata-kata ini Wakes Empty Bottom Words Answer Jawaban A There is a shelf Over the fireplace The crab Was hiding Below a rock B Sleeps Full Top Better Gambarnya Mata itu sebut Saya dapatkan dari buku Vocabulary Synonyms And Antonyms One Dibuat oleh Rosalind Ferguson Bagian depannya Isinya Isinya Lang NS Ses rot Deke Pas 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekian itu saja. Saya akan ngomong di komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya.